Bacaan pertama menurut Yeremia 23 ayat 1-6. Yeremia 23 ayat 1-6. Yeremia 23 ayat 1-6. Terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai. Dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zaman Yahuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Tuhan sang raja alam semesta, kota benteng yang kedua, kau tempat perlindungan yang kedua, padamu ku percaya padu. Tuhan sang raja alam semesta, kota benteng yang kedua, kau tempat perlindungan yang kedua, kau tempat perlindungan yang kedua. Allah itu tempat perlindungan yang kedua, kau tempat percaya padu. Allah itu tempat melindung togo dan kekuatanku, dialah penolong yang sungguh, sangatlah terbukti. Walau bumi dan laut berdolora, bumi pun goncang, ku tak takut sebab Allah ku beserta. Kota Allah tempat berdiam yang maha tinggi, disanalah sungai mengandir, menyenangkan hati. Karena Allah ada di dalamnya, ku tak tak goyah, Allah pasti akan menolong selalu. Tuhan sama alam selesai, ku tak berdiam yang mahu. Kau tak lupa perlindungan yang duduk, padamu ku percayapamu. Bangsa-bangsa ribu dan rusuh, kerajaan goncang, saat suaranya terdengar, dan bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta, beserta kita, kota benteng kita adalah Tuhan. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui. Peperangan di muka bumi, dihentikan Allah. Busur pangan lomba dipatarkan dan dihancurkan. Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Busur pangan raja alam sesuai. Kota benteng yang kedung. Bacaan kedua menurut Kolose 1 ayat 11 sampai 20. Kolose 1 ayat 11 sampai 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapak yang melayakan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penembusan kita yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan baik singgah sana maupun kerajaan baik memerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat 33 hingga 43. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya, Orang lain ia selamatkan, biarkan sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang dikantung itu menghujat dia katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang mendengar dia katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Pagi itu entah mengapa bandara itu begitu rame. Bahkan sebelum kita sempat untuk memeriksakan tiket di konter maskapai, antrian untuk masuk bandara itu udah begitu penuh. Mungkin karena itu penerbangan pagi, mungkin karena setelah sekian lama orang tidak berpergian di masa pandemi, orang kemudian mendapatkan kesempatan untuk berpergian. Tentu saya berdiri di antrian paling belakang, mengambil handphone saya mengamati situasi yang ada. Di belakang saya seorang bapak udah gelisah. Kalau kayak gini nih saya bisa telat katanya. Lalu dia mengambil jalan memotong antrian itu. Baru beberapa saat kemudian orang-orang menghardiknya dengan keras. Antri pak, antri pak, antri pak. Karena begitu banyak orang yang bersuara maka dia tidak punya pilihan. Dia putar balik kembali antri. Dan ada teriakan orang yang berkata, kalau nggak mau telat berangkat kemarin. Sungguh bukan situasi yang nyaman Bapak Ibu, semua orang gelisah. Akankah kami akan tepat waktu melapor pada konter dan kemudian ada di boarding dan kemudian naik pesawat. Oh iya, saya hampir lupa bahwa sehari sebelumnya saya sudah menerima kemurahan hati seorang teman yang berkata, kalau Pak WP ada urusan untuk pergi dan terbang, kasih tahu aja ke saya tiketnya dan potret KTP Pak WP. Nah kemarin saya sudah mengirimnya dan ia meninggalkan pesan besok di bandara Bapak kontak nomor ini. Maka saya berdiri di antrian itu dan mengontak nomor yang diberikan. Saya Pendeta Wahi Pramudia, saya ada di dekat di sini. WA itu segera dijawab dengan perkataan, tiga menit lagi saya sampai di tempat Bapak. Orang begitu rame antrian kembali menumpuk, tiga menit kemudian seseorang dengan seragam tertentu, dengan lanyard atau dengan keplek tertentu itu mendatangi saya dan bertanya, Bapak Wahi Pramudia, betul. Ikuti saya ya Pak. Dia kemudian berbalik mengambil tas saya dan saya berjalan di belakangnya. Tanpa basa-basi kami berjalan memotong antrian itu. Sebagian orang menengok dan agak kaget, tetapi tidak ada yang berani bersuara, antri lo, jangan motong antrian. Itu pasti bukan karena saya. Karena pria yang ada di depan saya, karena seragamnya, karena lanyardnya. Dia terus berkata, permisi Pak, permisi Pak, permisi Pak, permisi Pak. Dan hari itu saya merasa begitu istimewa. Tatapan orang penuh kekaguman mungkin seperti saat ini ke arah saya. Kok dikawal dan memotong antrian dengan begitu cepat? Sampai kemudian masuk bahkan ke ruang pemeriksaan di mana seharusnya kita ini antri dan yang lainnya. Dia memotong antrian itu dengan begitu cepat memperlihatkan tanda pengenalnya. Tidak perlu boarding karena dia sudah melakukannya untuk saya. Hanya 5 menit memotong antrian yang begitu panjang, yang kalau saya jalani barangkali lebih dari 30 menit. Ketika saya sudah duduk di pintu boarding dan dia pamit, saya merasa bahwa betapa enaknya punya kuasa ya saudara-saudara ya. Betapa enaknya punya relasi, betapa enaknya punya networking yang membuat segala urusan kita selancar jalan tol Surabaya ke Solo. Terus aja begitu. Sementara orang lain ada dalam antrian yang panjang. Betapa enaknya menjadi orang yang punya kuasa karena kenal seseorang, karena siapa diri kita, karena barangkali kita cukup famous sebagai influencer, sehingga segala sesuatunya mudah untuk kita raih. Siapa sih yang bilang punya kuasa itu enggak enak? Karena banyak orang berjuang untuk punya kuasa bukan? Sebentar lagi kita akan menghadapi masa pemilihan yang pasti akan seru. Banyak orang berebut kedudukan dan posisi tertentu, karena kedudukan dan posisi tertentu itu akan membawa kemudahan di dalam hidup kita. Siapa bilang punya kuasa enggak enak? Punya kuasa itu menyenangkan. Punya kuasa itu memudahkan. Tetapi dimensi yang lain dari punya kuasa adalah peringatan seperti yang diberikan dalam peribahasa-bahasa Inggris itu. Power tend to corrupt. Kuasa itu cenderung untuk menyebabkan seseorang mengambil sesuatu, melakukan korupsi. Dan absolute power, kekuasaan yang absolute itu akan corrupt absolutely. akan mengambil sesuatu, akan mengkorupsi sesuatu, akan menghancurkan sesuatu. Ringkasnya kalau orang punya kuasa, kuasa itu akan dipakai untuk membuat nyaman dirinya, membuat mudah dirinya, membuat gampang dirinya, mengumpulkan sesuatu bagi dirinya. Kuasa itu akan membuat seseorang menyamankan dirinya, meraih sesuatu untuk dirinya, membuat segala sesuatu bisa dinikmati oleh dirinya. Dan konon kalau kekuasaan kita makin tinggi, kita gak harus minta menyebutkan sesuatu kok, orang dengan sukarela akan memberikannya kepada kita, entah dengan kepentingan apa. Saudara-saudara sadarkah bahwa pola pikir yang seperti inilah, yang hadir di dekat kayu salib itu ribuan tahun yang lalu. Ketika Yesus Raja di atas segala Raja itu tersalibkan, maka perhatikan komentar orang banyak di ayat 35. Orang banyak berdiri di situ melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengecek dia katanya orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya. Jika ia adalah Mesias, Mesias artinya yang diurapi orang yang dipilih Allah, biarlah ia menyelamatkan dirinya. Dalam bahasa lugas, orang banyak itu berkata, kalau kamu sungguh orang yang diurapi, dan dalam perspektif orang Yahudi, orang yang diurapi itu kalau gak nabi, raja, imam, kalau kamu sungguh punya kuasa, buktikan, selamatkanlah dirimu dari penderitaan ini. Pola pikir yang sama juga ada diantara prajurit-prajurit yang mengolok-ngolokkan Yesus, prajurit-prajurit yang bergerak berdasarkan kuasa seseorang yang lebih tinggi itu, berkata di ayat ke-37, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Pakai kuasa itu untuk dirimu. Kamu menderita, kamu susah, kamu hampir mati. Pakai kuasamu. Bukankah tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi, buktikan dirimu. Bahkan sampai kemudian Kristus di atas kayu salib itu, seorang penjahat yang tergantung itu pun menghujat dia dan berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Kristus artinya sama dengan Mesias, juru selamat. Selamatkanlah dirimu dan kami. Dalam bahasa yang lebih lugas artinya, kalau engkau sungguh-sungguh orang yang punya kuasa, gunakan kuasamu untuk menyelamatkanmu dari situasi sulit ini, dan kami para penjahat itu berkata, kami nunut engkau selamatkan. Begitu cara dunia saudara-saudara melihat tentang kuasa dan kekuasaan. Buat apa punya kuasa kalau tidak mampu melepaskan diri dari penderitaan? Buat apa punya kuasa kalau tidak mampu melepaskan diri dari kesusahan? Buat apa punya kuasa kalau tidak menang atas segala macam masalah dan problem? Kuasa bagi dunia ini identik dengan meraih sesuatu bagi diri sendiri. Meraih sesuatu bagi diri saya, keluarga saya, dan orang-orang terdekat dengan saya. Dan kalau itu tidak bisa dibuktikan, itu adalah hal yang tidak lazim atau tidak biasa. Berkuasa kok menderita? Berkuasa kok berdarah-darah di atas kayu salib? Berkuasa kok diolok-olok diam saja? Tetapi disitulah Kristus Sang Raja segala Raja itu memperlihatkan apa sesungguhnya arti berkuasa. Di dalam kondisi dia menderita di atas kayu salib itu, dia menunjukkan kepada kita apa artinya punya kuasa yang sesungguhnya. Alkitab mengatakan Kristus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Menjadi manusia, dia menjadi hamba. Hamba, hamba yang taat hingga mati di atas kayu salib. Kuasanya dia pakai bukan untuk bergerak naik. Kuasanya dia pakai untuk bergerak turun ke bawah untuk merasakan semua pengalaman yang bisa dirasakan manusia di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Di dunia ini kita terlukai secara fisik. Di luar rumah bisa jadi di dalam rumah. Di dunia ini kita terlukai perasaan kita entah di luar rumah, entah di dalam rumah. Dan ketika Yesus yang Raja segala Raja itu punya kuasa, dia pakai kuasanya untuk bergerak turun hidup sebagai manusia dan merasakan penderitaan itu secara jasmani dan merasakan tekanan itu secara psikologis. Dia disakiti secara fisik, pakaiannya dilucuti dan jubahnya diundi dan dia mengalami begitu banyak hinaan. Bagi Kristus, kuasa adalah jalan untuk berbela rasa, mengalami, berempati, bersimpati terhadap pengalaman manusia yang paling buruk sekalipun. Ini kontras dengan cara orang berpikir pada umumnya. Berkuasa bagi saya adalah upaya supaya saya terhindar dari penderitaan sebagaimana rakyat jelata umumnya. Yang lain antri, saya nggak perlu antri. Yang lain susah makan, saya berkelimpahan makanan. Yang lain harus meminta bekerja keras mendapatkan sesuatu, saya mendapatkannya. Tetapi salib itu memberi kontras apa artinya berkuasa. Bergerak makin ke bawah, merasakan semua penderitaan, semua air mata, semua kesusahan. Karena dia mencintai manusia. Kuasanya dipakai untuk menyatakan bahwa dia mengasihi manusia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, suatu kali ada sebuah DM di Instagram yang saya sudah minta izin untuk menceritakannya tanpa detail. DM yang terus teringat di dalam benak saya, beberapa kali saya menyampaikannya, karena menggambarkan apa yang bisa terjadi di dalam dunia yang begitu penuh dinamika ini. Seorang perempuan muda penuh dengan cinta pada kekasihnya, setuju untuk melarikan diri dari orang tuanya. Jadi hidup bebas sebagai pelarian, menikmati apa yang seharusnya mereka tidak nikmati. Saya rasa beberapa orang hidup di dalam situasi seperti itu. Tetapi yang paling mengejutkan, yang paling menyakitkan hatinya, yang paling tak terduga adalah ternyata sang kekasih di sebuah kesempatan dua atau tiga kali menjual dirinya. Ya, yang malam itu masuk ke tempat di mana mereka menginap di kamar mereka bukanlah pacarnya, tetapi orang lain. Dan orang itu mengatakan dia sudah membayar pada pacarnya. Sakit dikianati oleh orang yang dicintai. Merasa terbuang, merasa kotor, tidak berdaya. Waktu itu mau pulang, tentu saja malu. Nah, setelah peristiwa itu lama berlalu, dia mengatakan, barangkali Pak, banyak yang seperti saya, hidup bebas dengan kekasihnya. Tetapi tidak banyak seperti saya yang merasakan, dikianati oleh orang terdekat, dijual oleh kekasih saya sendiri yang sekarang entah ke mana dia pergi itu. mungkin dia mencari korban yang baru. Kalau Bapak punya orang yang punya pengalaman seperti saya, saya mau bicara sama orang itu. Tidak banyak orang yang saya kenal punya pengalaman seburuk ini, saudara-saudara. Kalau lari dengan kekasih, hidup bebas, barangkali saya mengenal beberapa orang. Sebagian happy ending, sebagian sad ending. Tetapi kalau sampai dijual oleh kekasihnya, kepada orang lain untuk membiayai pelarian mereka, saya tidak kenal dengan orang yang mengalami seperti ini. Tetapi ketika saya berdiam mengerjakan sebuah tugas di pusuah kafe, tiba-tiba saya teringat. Bukankah pengalaman manusiawi yang paling menusuk, paling menyakitkan, dikianati itu. Dialami oleh Kristus bukan? Dia dijual muridnya, bukan dengan harga seorang guru, tetapi dengan harga seorang Buddha. dan itulah yang terjadi. Pada dia, Raja di atas segala Raja, penguasa semesta ini, yang begitu karena kasih dan kuasanya memutuskan untuk bergerak ke bawah. Namun ketika ia bergerak ke bawah itu, dia mengalami perasaan yang paling hina yang bisa dirasakan manusia. Dan ia izinkan peristiwa itu terjadi di dalam hidupnya, karena dia begitu mencintai manusia. Anda dan saya. Orang-orang yang terluka secara jasmani, orang-orang yang terluka secara psikologis, orang-orang yang bertanya ada enggak, orang yang pernah mengalami seperti saya. Ada. Yesus. Kuasanya dia pakai untuk bergerak turun. Untuk menyatakan simpati, empati, bela rasa kepada setiap orang yang menderita di dunia ini. Agar ketika kita datang kepadanya di dalam doa, barangkali dia bisa berkata, aku tahu nak apa artinya dikianati orang terdekat. Aku tahu apa artinya dipukul oleh orang-orang yang membencimu. Aku tahu apa artinya darah mengalir karena kekerasan orang. Aku tahu apa artinya dipermalukan. Karena ribuan tahun yang lalu di atas salib, kristus mengalaminya bukan. Dan salib itu menjadi tanda bahwa dia yang penuh dengan kuasa, berbela rasa mengalami semua pengalaman manusiawi yang paling buruk sekalipun. Tidakkah seharusnya hati kita bersyukur untuk itu? Ketika menunggu transportasi untuk pelayanan, saya diajak teman mampir ke sebuah warung kecil. Tidak terlalu bersih, tidak terlalu kotor. Biasalah warung biasa. Tapi teman yang mengajak bilang ke saya gini, Pak Jokowi pernah makan loh di warung ini. Wah itu membuat saya jadi exciting gitu ya. Dan tentu exciting yang terutama, gembira yang terutama karena ditraktir. Dan ketika saya masuk warung itu, saya melihat ada potret Pak Jokowi lagi salaman dengan yang punya warung. Selesai makan, saya temuin yang punya warung, saya tunjuk potret itu. Pak Jokowi pernah kesini ya Pak? Wah iya Mas. Aduh itu peristiwa tidak terlupakan. Beliau itu memang betul-betul pemimpin yang merakyat. Dan kalimat-kalimat setelahnya adalah pujian yang luar biasa. Saya tidak bisa ngomong disini karena bukan kampanye. Sebeliau hebat Mas, luar biasa. Makan disini ini loh Mas. Tepat di tempat Mas tadi sama temannya makan. Saya kaget diberitahu. Beliau yang bisa milih makan dimana saja di kota ini. Makan di warung saya Mas. Salaman sama saya. Itu tangan dua hari enggak saya cuci Mas. Saya potretnya saya pasang disitu. Bayangin Mas Presiden Indonesia. Makan disini. Orang bisa punya kekaguman yang luar biasa ya saudara-saudara. Terhadap pemimpin yang berkuasa. Tapi kemudian turun ke bawah. Makan sebagaimana layaknya manusia umumnya. Beliau itu pesennya ini, pesennya itu. Enggak usah bayar. Saya kasih gratis. Tak bungkus sih Mas. Orang bisa begitu merasa dirinya istimewa. Karena disapa sang pemimpin republik ini. Sedara bayangkan bagaimana seharusnya hati dan hidup kita merasa begitu istimewa. Karena Raja di atas segala Raja. Dia pencipta semesta ini. Turun ke dalam dunia. Merasakan semua pengalaman manusiawi. Yang Anda dan saya rasakan. Mengalami kehausan, kelelahan, cacimaki, penganiayaan fisik. Pelecehan terhadap dirinya dan martabatnya. Di atas kayu salib itu. Bukan demi dirinya. Tetapi demi Anda dan saya. Salib itu mengungkapkan betapa istimewanya. Hidupmu dan hidupku yang seringkali kita lihat biasa saja. Yang seringkali kita anggap saya ini anak hasil kecelakaan Pak. Saya ini anak gak direncanakan. Saya ini orang gagal. Saya ini orang gak berhasil. Saya itu orang ya sudah seperti sampah. Tetapi dia Raja di atas segala Raja. Turun mengalami semua pengalaman manusia yang terburuk sekalipun. Karena dia begitu mencintaimu. Begitu mencintaiku. Begitu ingin mengerti. Apa yang membuat hidup kita sesak. Apa yang membuat air mata kita tak tertahankan. Bagaimana rasanya dipermalukan dan dilecehkan. Bagaimana rasanya diolok-olok dan dipandang rendah. Dia tahu semua pengalaman itu ketika ia hidup di dunia ini. Dia memakai kuasanya. Bukan untuk mengarahkan dirinya makin naik. Tetapi dia mengarahkan kuasanya dengan cintanya. Untuk berkata kepada Anda dan saya yang terluka, yang kecewa, yang direndahkan, yang diolok-olok, yang ditolak. Untuk berkata kepadamu dan kepadaku. Aku tahu perasaan seperti itu. Karena aku pernah mengalaminya. Kalau karena kebanggaan terhadap seorang pemimpin yang pernah mampir di warungnya, sebuah potret besar itu dia pajang dan selalu dia ingat kehadiran sang pemimpin itu membuat warungnya, depotnya istimewa. Bukankah salib yang kita pasang di rumah kita? Yang kita kenakan sebagai kalung? Yang kita taruh di ruang kerja kita harus selalu mengingatkan hal yang sama. Betapa bangganya saya. Betapa bersyukurnya kita. Karena Raja di atas segala Raja itu. mau mengerti dan ia mengerti setiap perkumulan kita. Barangkali hidup saat ini sedang membawa kita ke dalam lembah air mata. Dia mengerti apa artinya tangisan itu. Sebab dikubur Lazarus, dia menangisi kehilangan seorang sahabat, orang yang dia cintai. Ketika anda merasa sendirian dan tidak ada seorang pun yang mengerti perkumulan anda. Kristus tahu perasaan itu. Sebab di Taman Getsemani itu, di dalam pergumulan yang begitu berat. Tidak ada seorang pun yang menemaninya. Sehingga dia berkata kepada muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga satu jam saja lamanya. Ketika maksud burukmu, dicurigai orang lain, ditolak orang lain, dihina bahkan oleh orang lain. Di Yerusalem itu ketika kabar baik diberitakan namun ditolak. Kristus tahu perasaan itu. Perasaan yang membuatnya berkata, Yerusalem, Yerusalem aku rindu mengumpulkan engkau. Namun engkau menolak aku. Di salib itu kita tahu apa artinya punya kuasa. Bukan ditujukan untuk memenuhi semua harapan dan diri dan keinginan kita. Tetapi kuasa itu mesti dipakai untuk memahami, mengerti dan berbela rasa atas setiap kesulitan yang dialami semua orang. dunia keranjingan kuasa. Orang menghabiskan berapapun demi mendapatkan posisi. Dan setelah ia dapat, dia tarik semuanya untuk diri sendiri. Tetapi Kristus Raja di atas segala Raja itu. Dia punya segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang dia punya, dia pakai untuk turun ke bawah. Bersimpati dan berempati terhadap penderitaan, berbela rasa terhadap sesama. Dan jika kita dikaruniai kuasa, biarlah kehadiran Yesus juga terlihat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam pergumulan hidup yang tidak menentu, darah merasa sakit, baik secara fisik maupun secara psikologis yang kami alami. Kami bersyukur bahwa kami tidak sendiri. Kristus Raja di atas Raja mengerti segala apa yang kami rasakan. Dan itu menolong kami untuk datang, berdoa dan memohon. Sebab engkau tahu apa artinya dilukai, dikianati, ditinggalkan, dicampakkan. Dan kami bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti itu. Dan jika engkau mengaruniai kami kuasa ya Tuhan, biarlah cara kami menggunakan kuasa itu, menunjukkan Kristus yang hidup di dalam diri kami. Amin.